Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Bhandi. Untuk kali ini akan kita bahas yaitu 25 soal PAT atau penilaian akhir tahun, terutama untuk kelas 8 tentang gambar model, gambar ilustrasi, gambar poster, dan gambar komik. Baik langsung saja kita mulai pembahasan soal tersebut sebagai berikut. Nomor 1, gambar yang saya kritikan dengan gaya yang lucu disebut A. Karikatur, B. Kartun, C. Komik, D. Rubrik. Dan jawabannya adalah A. Karikatur. Berikut nomor 2, perbandingan ukuran bagian-bagian tubuh manusia dalam istilah menggambar ilustrasi disebut A. Komposisi, B. Proporsi, C. Anatomi, D. Apresiasi. Dan jawabannya adalah B. Proporsi. Nomor 3, suatu bentuk yang dilebihkan atau ditonjolkan dari sebagian bentuk tubuhnya, namun karakter aslinya masih ada disebut corak A. Dekoratif, B. Realistis, C. Ekspresionis, D. Karikaturis. Dan jawabannya A. Dekoratif. Berikut nomor 4, aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan menggunakan media 2 dan 3 dimensi adalah A. Melukis, B. Menggambar, C. Menggias, D. Mematung. Dan jawabannya B. Menggambar. Berikut nomor 5, gambar yang berfungsi sebagai penggiasan serta membantu menjelaskan suatu tek, kalimat, naskah, dan lain-lain pada buku, majalah, iklan, dan sejenisnya akan lebih mudah dipahami dinamakan gambar A. Ilustrasi, B. Pignet, C. Sketsa, D. Denah. Dan jawabannya adalah A. Ilustrasi. Nomor 6, seni rupa yang mengutamakan fungsi keindahan atau hanya untuk dinamakan nilai atau mutu seninya dengan indera penglihatan dinamakan seni rupa A. Etnis, B. Fungsional, C. Terapan, D. Murni Dan jawabannya D. Murni Berikut nomor 7, seni beracol dari bahasa latin yaitu Ars yang artinya A. Indah, B. Elok, C. Kemampuan, D. Keahlian Dan jawabannya A. Indah Berikut nomor 8, segala sesuatu yang ada di alam sekitar yang dimunjukkan menjadi karya seni dinamakan A. Subyek, B. Obyek, C. Media, D. Tujuan Dan jawabannya B. Obyek Nomor 9, benda atau obyek yang akan digambar dinamakan A. Contoh, B. Bentuk, C. Sarana, D. Model Dan jawabannya D. Model Nomor 10, untuk dapat menggambar bentuk manusia dengan hasil yang baik dan memahaskan, kita perlu mempelajari dengan tekun unsur A. Harmonisasi dan stilasi B. Proporsi dan anatomi C. Melodi dan harmoni D. Fleksibilitas dan koherensi Dan jawabannya B. Proporsi dan anatomi Berikut nomor 11, berikut ini contoh bedah silindris A. Bapak tulis, B. Baju, C. Kaleng susu, D. Kipas Dan jawabannya C. Kaleng susu Nomor 12, berikut ini contoh bedah kubisnis A. Almari, B. Bungku, C. Gelas, D. Panci Dan jawabannya A. Almari Nomor 13, sebuah karya gambar bentuk dapat dikatakan sebagai ciplan atau tiruan Dari benda atau objek model hasilnya Sehingga yang diutamakan adalah A. Pewarnan B. Ketepatan bentuk C. Ketepatan hasil D. Sudut pandang pencahayaan Dan jawabannya adalah B. Ketepatan bentuk 14, teknik menggembar bentuk berupa objek gambar dengan mengutamakan garis Sebagai unsur yang paling menentukan dinamakan Teknik A. Arsir, B. Dussel, C. Blok, D. Pointless Jawabannya A. Arsir 15, teknik menggembar dengan menutup objek gambar Dengan satu warna dinamakan teknik A. Arsir, B. Dussel, C. Blok, D. Pointless Jawabannya C. Blok 16, proses menggembar yang paling awal adalah A. Menentukan gagasan B. Membuat segesa C. Pewarna D. Penghiasan Dan jawabannya adalah A. Menentukan gagasan 17, gambar muda yang baik adalah A. Mendekati kemiripan rupa yang digambar B. Mengutamakan imajinasi C. Berdasarkan perspektif D. Mengutamakan pewarnaan Dan jawabannya A. Mendekati kemiripan rupa yang digambar 18, karya sinur rupa dua dimensi Yang bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian disebut A. Desen, B. Gambar ilustrasi C. Gambar imajinatif D. Kartun Dan jawabannya Gambar ilustrasi 19, jika suatu gambar ilustrasi yang disajikan Mudah dipahami Berarti gambar tersebut bersifat A. Informatif B. Tidak rumit C. Komunikatif D. Seimbang Dan jawabannya C. Komunikatif 20, berikuti beberapa jenis penggunaan ilustrasi gambar ilmiah Kecuali A. Buku pelajaran C. Cerpen B. Cerpen C. Tabloid D. Buku pengetahuan Dan jawabannya C. Tabloid 21, teknik menggambar yang dilakukan dengan cara menghitamkan Bagian benda yang digambar adalah teknik A. Perpektif B. Silhouette Positif C. Silhouette Negatif D. Skeksa Dan jawabannya B. Silhouette Positif 22, menyelamatkan alam bisa kita mulai dari satu langkah kecil dari dalam diri Kalimat di samping merupakan slogan dari poster A. Lingkungan B. Nasihat C. Kesehatan D. Hemat energi Jawabannya A. Lingkungan 23, gambar yang merupakan suatu cerita yang berupa kumpulan-kumpulan gambar Yang diberi ke tanah hentek untuk penjelasan ceritanya dinamakan A. Komik B. Poster C. Ilustrasi D. Model Dan jawabannya A. Komik Berikut 24, gambar di samping merupakan gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif Gambar tersebut merupakan jenis gambar ilustrasi A. Big net B. Kargatur C. Ilustrasi cover buku D. Ilustrasi periklanan Dan jawabannya A. Big net Terakhir, nomor 25, gambar di atas adalah termasuk contoh dari poster A. Pendidikan B. Kesehatan C. Lingkungan D. Nasihat Dan jawabannya C. Lingkungan Nah, diberikan tadi pembahasan 25 soal untuk PAD Gak dulu, terima kasih, selamat mengerjakan, dan sukses selalu buat kalian